Halo-halo Smart Viewers, apa kabar semuanya? Balik lagi di Movie Freak! Bersama gue Bimo, dan hari ini pembahasannya lebih ke rekomendasi gitu. Dan review singkat lah mungkin tentang film yang diangkat dari kisah nyata gitu. Dan ini wajib sih, 3 film ini adalah 3 film wajib yang kalian tonton at least 1 kali seumur hidup. Nah itu ada yang pertama, Catch Me If You Can, tahun 2000, gue lupa ya 2002 kayaknya deh. Dan di kedua itu ada The Social Network, dan yang ketiga itu ada 127 Hours yang diperankan oleh James Fransko. Nah buat kalian yang udah nonton, gue minta reviewnya, dan buat kalian yang belum nonton wajib banget nonton film ini. Karena gue jamin terinspirasi iya, menegangkan iya, dan kalian pasti akan mikir kayak, wah ternyata ada loh film yang kisah nyatanya itu kayak gini. Nah kita langsung masuk aja, yang pertama itu ada Catch Me If You Can, yang didirect sama Steven Spielberg. Naskah film ini ditulis oleh Jeff Nathanson berdasarkan bukunya juga yang berjudul Catch Me If You Can, karya Frank Abagnale. Nah Frank Abagnale itu adalah, dia, apa ya bisa dibilang, peran utama di film ini, dan dia juga akhirnya nulis bukunya. Nah case-nya itu ada Leonardo DiCaprio dan Tom Heng. Tom Heng itu sebagai Karl Haratis, atau bisa gue bilang dia berperan sebagai FBI yang ngejar-ngejar si Leonardo DiCaprio yang berperan sebagai Frank Abagnale ini. Nah sinopsisnya ini bercerita tentang kehidupan seorang penipu ulung gitu, penipu handal lah. Frank Abagnale ini adalah murid SMP yang bisa gue bilang mungkin usianya masih 16 tahun dan dia pinter banget nih, pinter nipu tepatnya. Jadi simpelnya aja, ini mungkin sinopsis singkat mungkin ya, dia itu penipu bisa jadi pilot, dia terbang jadi pilot, terus dia jadi dokter, dia jadi pengacara. Jadi kayak padahal dia nggak punya background itu, dia nggak kuliah, dia cuma tamatan mungkin SMA, gue lupa ya SMA lulus apa nggak juga, tapi dia bener-bener setelah lulus dari SMA, dia langsung jadi penipu, dia terbang pesawat udah kemana-mana, dia memalsukan cek gitu, dan akhirnya dikejalani sama FBI ini, yang diperankan oleh Tom Heng. Nah Tom Heng ini menurut gue perannya cukup signifikan lah menurut gue disini, dan disini kita akan melihat dua aktor hebat yang kita tahu dua-duanya pernah menang Oscar dan pernah dikagumi pada eranya, disini tuh di geng 1 sama Steven Spielberg. Nah film Catch Me If You Can ini menurut gue sangat menarik karena gue baru tahu ternyata, ada kisah nyata friend Abiknel yang dia itu memalsukan cek, dia itu bisa kaya, dia itu bisa punya rumah mewah, dia itu bisa punya mobil mewah dengan nipu. Gue nggak kebayangkan maksudnya kayak kalian nih terbang, ternyata pilot kalian itu penipu gitu, bukan orang yang pilot, tapi cuma orang penipu yang pura-pura jadi pilot. Nah kenapa bisa, gue nggak tahu di era itu apakah sudah seteknologi itunya belum bisa mendeteksi kebohongan gitu, tapi gue nggak tahu, dia bisa aja jadi dokter, yang kocaknya pas dia jadi dokter, dia tuh jadi dokter yang kepala dokter, bukan dokter asisten atau gimana. Jadi aneh aja, dan pengacara itu dia juga bisa jadi pengacara lulus gitu sekolahnya, dan gue ngerasa si Leonardo DiCaprio ini meraninya cukup bagus banget. Nah mungkin sedikit bocoran sebelum gue lanjut ke berikutnya adalah, si Frank Abiknel ini dia sekarang itu kerja di FBI. Yes, dia ditangkep sama si Tom Heng, tapi dia ngerasa kemampuannya ini untuk membaca cek palsu itu nggak ada yang bisa ngalahin lah ibaratnya. Karena dia kan juga memalsukan cek, nah dia sekarang kerja di FBI untuk ngecek cek-cek palsu gitu. Nah kalian nonton aja Catch Me If You Can tahun 2002, di-direct oleh Steven Spielberg dan diperankan sama Leonardo DiCaprio, wajib. Next, itu ada The Social Network 2010, wah gila. Gue nggak ngerti ini film cuma ngomongin tentang Facebook, tapi bisa sekeren ini. Nah di-direct itu sama David Fincher, kita tahu David Fincher itu film-filmnya selalu mind blow, dan kali ini dia mendirect film yang best on true story. Ya gue nggak kaget karena screenplaynya itu adalah Aaron Sorkin, yang top abyss, udah banyak banget film yang di-direct, eh ditulis sama Aaron Sorkin, salah satunya The Social Network, yang dia akhirnya menang Academy Award Best Writing, adapted screenplay. Nah castnya itu ada J.C. Eisenberg dan Andrew Garfield. Satu lagi mungkin, Justin Timberlake main di sini juga. Sinopsisnya itu bercerita tentang awal mula terciptanya Facebook. Mulai dari nol hingga bisa sebesar sekarang. Bisa, gue bilang bisa udah sukses banget lah Facebook, salah satu perusahaan yang sangat amat digemari sama orang yang nyari kerja dan lain-lain lah ya. Dan ini karena si Mark nih menciptakan Facebook untuk orang yang susah bersosialisasi. Jadi lebih cepat lah yang jaraknya di mana dan di mana bisa bertemu di Facebook ini. Cuma di sini menampilkan, bisa gue bilang apa ya? Jarang nih dokumenter yang bener-bener mau menampilkan sisi negatif dari tokohnya gitu. Dan di The Social Network ini bener-bener dibuka abis-abisan di mana mirisnya adalah Mark Zuckerberg menciptakan sebuah Facebook sebagai wadah orang bersosialisasi tapi dianya itu sulit bersosialisasi. Dan ini fakta banget. Sangat-sangat gue pas nonton tuh kaget banget. Dan di sini juga diceritakan di mana si Mark Zuckerberg itu membangun Facebook sahabatan nih. Sama si Andrew Garfield. Jadi dia buat Facebook dari 0, Andrew Garfield ibaratnya support dana tapi pas Facebooknya gede, Andrew Garfield itu cuma, ini yang merani Andrew Garfield ya. Gue lupa nama aslinya siapa itunya. Dan dia cuma dikasih 0, berapa persen dari Facebook. Sahamnya Facebook. Di situ marah besar persahabatan. Akhirnya sirna teman-teman karena masalah uang. Sangat disayangkan tapi di situ bakal dibongkar banget di sosial network gitu. Jadi wajib banget kalian nonton The Social Network di tahun 2010. Nah selanjutnya ini, tadi kita udah bahas tentang mungkin bisa gue bilang drama. Sedikit action, catch me if you can. Dan The Social Network itu lebih ke drama yang, ya drama lah bisa dibilang jendainya gitu. Dan sekarang ini 127 hours yang bisa gue bilang lebih ke adventure mungkin. Petualangan lah. Yang didirect oleh Danny Boyle dan castnya itu ada James Franz Coe yang biasanya gue nonton dia film lucu ya. Dia kalau merani film lucu udah paling oke banget dan sekarang dia merani kisah nyata yang dikisahkan oleh Aaron Ralston yang harus menghadapi situasi hidup dan mati. di tengah alam liar. Jadi si Aaron Ralston ini memulai pendakiannya nih dengan menjelajah apa ya, Canyonland atau mungkin Green Canyon saat itu. Dan itu bukan pertama kalinya dia mendaki atau bertraveling di Green Canyon. Dan kali ini ya mungkin sial aja sih menurut gue. Karena walaupun dia udah menganggap itu rumah keduanya dia, kali ini dia mengalami kesialan yaitu dia harus jatuh di sela-sela Green Canyon tangannya ketiban sama batu besar dan dia gak bisa apa-apa. Dia harus survive di situ. Ya efeknya dia traveling sendirian ya. Mungkin makanya kalian nih hati-hatilah untuk yang traveling sendirian itu harus dipikirkan secara matang-matang. Kalau bisa ajak temen, ajak temen. Nah jadi tangannya itu dia ketimpa sama batu dia cuma punya peralatan nih ya. Gue sebutin ya. Minuman yang seadanya. Itu pun minumannya tumpah ya. Gue gak tau sih itu di film dibuat dramatis atau gimana. terus ada ya peralatan-peralatan pendaki dan pisau tumpul. Oh sama kamera. Dia bawa kamera yang baterainya itu tinggal berapa bar gitu. Jadi dia terjebak di situ selama 127 jam. Dia harus bertahan hidup. Dimana dia akhirnya kameranya dibuat rekaman untuk wasiatnya dia. Dia buat rekaman untuk wasiatnya dia dan dia sampai harus meminum air urinnya dia sendiri. Itu saking dia keausannya. Gue gak ngerti juga kalau jadi dia harus kayak gimana. Tapi akhirnya dia memutuskan untuk memotong tangannya dengan pisau tumpul. Nah sebenernya yang bikin ngeri itu adalah jadi gimana ya pas kena uratnya itu itu adalah momen paling sakit. Jadi tangannya udah mati rasa. Tangannya udah mati rasa dia ngancurin tulangnya dan dia harus memotong pakai pisau tumpul dan dia jalan merangkak sampai ke tempat apa yang mungkin bisa dibilang tempat aman lah. Akhirnya yang banyak orang akhirnya ditemui dan lain. Dia akhirnya hidup. Nah wajib banget. 127 hours itu wajib banget kalian tonton. Please 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 nonton 3 film itu karena gue yakin kalian gak bakal nyusel guys. Nah thank you banget buat kalian smart viewers yang udah nonton sampai sekarang dan special thanks buat loony yang udah memberikan baju hangat ini di cuaca yang lagi dingin banget ini. Dan buat kalian yang nonton sampai sekarang jangan lupa like, subscribe dan komen komen di youtube-nya movie free. Jangan lupa follow social media movie freak juga buat kalian rekomendasi bang film ini dong bahas film ABC gitu dan mungkin pasti akan gue bahas sih tentunya kalau seru. Nah sampai jumpa buat kalian smart viewers tetap sehat-sehat selalu sampai ketemu di episode berikutnya. Bye Bye